Sempat mengguna Coefficient parabola mini seperti ini, siap-siap karena seluruh parabola mini Coefficient akan mati Assalamualaikum Sobat SPD Oke, jadi bagi sobat mungkin yang belum tau Kalau misalkan pengguna parabola mini Coefficient yang seperti ini Itu kan ada di Measet 3B, nama satelitnya ya Masa aktif dari satelit Measet 3B tersebut sudah habis Biasanya umur satelit itu sekitar 15 tahun, berarti ini sudah 15 tahun Dan akan berakhir di bulan ini, yaitu bulan Maret Sehingga nantinya bulan April, satelit Coefficient Measet 3B ini sudah tidak ada lagi Maka sobat harus pindah ke satelit terbaru Coefficient, namanya adalah Measet 3A Jadi langkah-langkah apa saja yang sobat harus lakukan? Karena kalau sobat tidak melakukan langkah yang saya akan sebutkan ini Otomatis siaran Coefficient kalian akan mati Jadi tidak bisa menonton, benar-benar tidak ada sinyal, black, hitam gitu ya Jadi solusinya yang pertama saran saya adalah menggunakan jasa teknisi Bisa menggunakan teknisi dari satelit Parabol Depok Jadi sobat langsung WhatsApp saja WhatsApp saya ada di deskripsi video Jadi kalau bisa dari sekarang WhatsAppnya Karena apa? Nanti pasti akan padam bersamaan dan teknisi kita terbatas Otomatis ya butuh waktu atau nantinya sobat akan masuk ke dalam andrian gitu ya Jadi mumpung sekarang nih belum mempet waktunya Masih ada sekitar 1 mingguan Jadi segera order untuk jasa servis migrasi Coefficient para bola mini kuben yang seperti ini Dan bagi sobat yang mungkin paham oprek-oprek gitu ya Bisa ngotang-ngotik resiper Ingat loh kalau misalkan salah ngotang-ngotik ya benar-benar hilang dari sekarang gitu sinyalnya Dan malah repot nantinya kan Jadi kalau misalkan sobat sudah terbiasa mungkin setting-setting TV Setting-setting alat elektronik, komputer gitu mungkin bisa Jadi bisa mencoba cara ini Oke cara yang pertama ya Sobat harus melakukan update pada transpondernya Jadi masuk ke dalam menu Terus cari tulisan hapus semua channel Untuk passwordnya kalau diminta isi aja angka 0 di remote sampai penuh gitu ya Terus kalau sudah pilih yes Nah nanti terhapus semua channelnya Kemudian akan masuk ke menu lagi Terus masuk ke pengaturan satelit Nah disini kalian biasanya pencet SAT ya Untuk masuk ke transpondernya Silahkan hapus transponder efficient yang lama Sebenarnya nggak dihapus juga nggak apa-apa sih Cuman nanti kalau kesken lagi muncul lagi channelnya Jadi kecampur tuh yang lama dan yang baru Jadi sebaiknya dihapus aja Untuk transponder yang lama Terus diisi transponder yang baru Jadi nanti untuk transponder yang baru Kalau mungkin di videonya kurang jelas Kalian bisa cek di deskripsi video ini ya Masukkan kedua transponder terbaru tersebut Kalau misalkan ada salah satu yang nggak dapet sinyal Silahkan tracking parabola Tapi tracking parabola ini artinya menggerakkan parabolanya Dan ini agak beresiko ya Karena nggak cuma di parabola di LNB Semua harus disetting Jadi kalau misalkan memang dicoba-coba gitu ya Putar segala macam nggak dapet Berarti sobat butuh bantuan teknisi Daripada nanti kerubahnya arahnya makin banyak Jadi makin lama settingnya gitu Tapi kalau misalkan keduanya sudah dapet sinyal Itu sobat langsung lakukan scan Biasa aja nanti keluar semua channel-channel terbarunya Dan untuk cara keduanya gitu ya Untuk pihak Kavisien sendiri Menyarankan upgrade software-nya Tapi saya pribadi saya coba upgrade Kavisien disini Dan disini kita hanya bisa coba Bromo aja Karena adanya receiver Bromo aja gitu ya Sayangnya kita coba upgrade ke software terbarunya Nggak bisa Nah kalau untuk karten saya belum tahu Karena tidak ada receiver-nya Terus untuk receiver goal kita ada receiver goal jadul Kayaknya goal yang lama banget gitu Yang versi awal-awal Sepertinya tidak ada software upgrade-nya Yang setahu saya goal yang versi terbaru Yang sekarang-sekarang deh Yang ibaratnya udah keluaran kedua tuh Itu adalah receiver goal terbaru Itu juga ada software upgrade-nya Dan teman-teman yang sudah upgrade software Katanya sih masih ada bugs Jadi kayak sinyalnya kurang apa gitu ya Terus seperti ada bugs yang Pokoknya nggak ada di software sebelumnya gitu Makanya disini saya sarankan Untuk software upgrade mungkin bisa dilakukan nanti Kalau misalkan di tanggal 1 April Setelah ganti Transmodernya ternyata Siarannya malah jadi gelap lagi gitu ya Nggak kebaca atau bagaimana Ya berarti solusi terakhir adalah upgrade Tapi syarat saya yang pertama Lebih baik kalian ganti frekuensinya dulu gitu ya Supaya nggak beresiko Karena kalau kalian upgrade itu beresiko Menggunakan flash disk dicolok Terus kalau gagal itu akan mati Suri receiver-nya mati Jadi nggak bisa dipakai lagi Untuk biaya perbaikan pun Nanti akan memakan biaya lumayan gitu Jadi saya ingatkan sekali lagi Bagi sobat yang butuh service kafisnya Langsung hubungi satu parabol Epoch secepatnya Supaya bisa mengatur jadwalnya Jadi nggak masuk antrian panjang Oke sampai disini aja video ini Jangan lupa support kami dengan cara like Subscribe, comment, dan share Sampai jumpa kembali Salam Sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax